Nama Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Putri Sulung, ex-Presiden Republik Indonesia Soeharto, terseret dalam utang-piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya, Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Putri Sulung, ex-Presiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130 dengan kekayaan mencapai 2,9 triliun rupiah. Kekayaan berasal dari PT Citra Lam Toro Gumpersada yang bergerak di bidang proyek properti, pengelolaan jalan tol hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat setelah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang-piutang dengan Yusuf Hamka. Awalnya, Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusa Palapersada TBK CMNP belum juga dibayarkan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.